Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Terkhus Bapak Ibu PNS dan P3K Dimana saja berada Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru Dari Taspen untuk ISN kategori berikut Hal mana sudah disiapkan program baru Dalam peningkatan kejahteraan Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu Yang baru bergabung di channel ini Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi Saat profisi guru dengan cara subscribe Dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi Terbaru dari channel ini Terkait dengan pelaksanaan informasi birokrasi Ini memang menjadi satu harapan baru Yang kita tunggu Baru-baru ini Bapak Ibu sekalian Kemensi Snek bersama PT Taspen Dan Bank Mandiri Taspen Sudah gelar rapat persiapan sub-launching Siap new version Diambil dari laman website Kementerian Sekretaris Negara Dijelaskan disini Biroan Misrais Pejahat Pemerintah Kementerian Sekretaris Negara Begitu sama dengan PT Taspen Persero Dan didukung Bank Mandiri Taspen Menggelar rapat persiapan sub-launching Sistem informasi administrasi Pejahat Pemerintahan new version Di ruang rapat deputi bidang administrasi Gedung 1 Kemensi Snek Di 25 Oktober yang lalu Hal ini tujuannya adalah Menyukseskan acara sub-launching Siap new version Pada 22 November mendatang Dengan 10 instansi Yang akan menjadi pilot project Dalam rapat persiapan tersebut Dibahas beberapa perubahan signifikan Dari aplikasi sebelumnya Jadi ini adalah Satu program baru ya Dalam pengadministrasian Terkait dengan kenaikan pangkat Dan juga pensiunan Untuk PNS Namun ini masih kita dalami Lebih lanjut Bapak Ibu sekalian Dan yang mau saya sampaikan Pada kesempatan ini Adalahnya program baru Dari PT Taspen Dan Bank Mandiri Yang hadirkan Keritabungan Hari Tua Diskonto Khusus ASN Aktif Ini diterbitkan Di tanggal 28 Oktober semalam Dilakukan penantangan Perjanjian kerja Antara PT Taspen Dengan Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap Bersama Direktur Utama Dari PT Taspen Dikutip dari Laman Taspenco.id PT Taspen berkomitmen Untuk terus memberikan Produk dan layanan terbaik Bagi peserta Baik peserta Pensiunan aparatur Sipul Negara ASN Aktif Maupun ASN Pensiunan Bersama dengan PT Bank Mandiri Taspen Komitmen ini Diwujudkan melalui Peluncuran program Kredit Tabungan Hari Tua Diskonto Yang dapat dinikmati Oleh ASN Aktif Jadi ini adalah Program baru Bapak Ibu sekalian Ketika kita masih aktif Program Tabungan Hari Tua Bisa kita nikmati Melalui program ini ASN Aktif Dapat mengajukan Kredit THT Bahkan Sebelum memasuki Masa pensiun Peluncuran produk ini Ditandai dengan Penantangan Perjanjian kerjasama Taspen Dengan Bank Mantap Peluncuran program Tabungan Hari Tua Diskonto Atau disebut dengan THT Diskonto Di kantor pusat Taspen Cempaka Putih Tepatnya di 26 Oktober yang lalu Kegiatan ini Dihadiri oleh Direktur Utama PT Taspen Pak Kosasi Kemudian Direktur Operasional Pak Ariandi Direktur Utama Bank Mantap Pak Elmumber Petamo Sinaga Kemudian Direktur IT Dan Saris PT Taspen Yang lain Direktur Utama Taspen Pak Kosasi Mengatakan Suatu kebanggaan bagi Taspen Dapat menghadirkan Terobosan baru Bersama Bank Mantap Melalui program THT Diskonto Untuk pertama kalinya Taspen melayani ISN Aktif Bukan hanya pensiunan Dimana Taspen Memberi kesempatan Bagi ISN Aktif Untuk menikmati Terlebih dahulu Manfaat Yang akan diperoleh Sebelum masa pensiun Selain itu Disebutkan Taspen dan Bank Mantap Memastikan Program ini dilaksanakan Dengan mematuhi God Corporate Governance Sehingga Peserta dapat dengan Aman dan nyaman Menerima manfaat Kami berharap Kedepan Taspen dapat Terus meningkatkan Kualitas layanan Melalui Keresama yang lebih luas Seluruh peserta Taspen berstatus ISN Aktif Dapat melakukan Pengajuan Kredit THT Diskonto Gubang mantap Dengan batas Waktu maksimal Pengajuan Tiga tahun Sebelum Batas usia Pensiun Sementara Kesaran jumlah Kredit yang dapat Diajukan maksimal Senilai 50% Dari hak THT peserta Nantinya Jumlah kredit Akan langsung Dibayar lunas Atau tidak Disicil Dengan hak THT peserta Setelah pensiun Direktur utama Bank Mandiri Taspen Pak Elmember Pertama Sinaga Mengatakan Inovasi Program kredit Tabungan Hari Tua Diskonto Ini Merupakan Partisipasi Aktif Dalam Meningkatkan Kenyamanan Bagi peserta Taspen Mengingat Tingginya Jumlah Peserta Taspen Yang memilih Bank Mantap Dalam Melakukan Transaksi Kredit Kerjasama Ini Diharapkan Dapat Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para AISEN Khusususnya Seluruh Peserta Taspen Kedepan Kami akan Terus Menghadirkan Layanan Terbaik Untuk Seluruh AISEN Dan Pensiunan Yang Menjadi Debitur Dan Nasabah Di Bank Mantap Taspen Dan Bank Mantap Senantiasa Mematuhi Seluruh Ketentuan Perbankan Dan Perlindungan Data Pribadi Yang Berlaku Di Indonesia Adapun Setiap Informasi Data Atau Keterangan Pribadi Dokumen Rahasia Dan Informasi Lain Yang Berkaitan Data Debitur Tidak Bisa Diakses Oleh Bank Mantap Tanpa Persetujuan Debitur Yang Dibuktikan Melalui Surat Pernegara Dan Pensiunan Yang Melakukan Proses Pengajuan Kredit Dengan Memberikan Identifikasi Kode Tertentu Terharap Data Debitur Atas Permintaan Mitra Bayar Dalam Hal Ini Bank Mantap Langkah Ini Dilakukan Untuk Memastikan Peserta Aktif Merasa Aman Dan Nyaman Mengajukan Kredit Di Bank Mantap Hal Mana Disebutkan Hingga September 2022 Taspen Sudah Memiliki 6,81 Juta Peserta Yang Terdiri Atas Peserta Aktif Maupun Peserta Pensiunan Dari Jumlah Tersebut Terdapat 304.500 Peserta Taspen Yang Memilih Pembayar Manfaat Melalui Bank Mantap Selain Itu Terdapat 184.1 Peserta Dengan Flagging THT Atau Fasilitas Kredit THT Diskonto Yang Berstatus Aktif Dengan Demikian Sejak Diluncurkan Program Ini Bapak Ibu Sekalian Bapak Ibu PNS P3K Yang Sudah Berumur 57 Tahun Artinya 3 tahun Masa Kerja Sisa Dapat Mengambil Sebagian Jaminan Hari Tua Seperti Yang Disebutkan Disini Sebanyak 50% Untuk Dipergunakan Dalam Hal-hal Tertentu Yang Kiranya Sangat Bermanfaat Terutamanya Untuk Membuka Usaha Bila Bapak Ibu Punya Minat Membuka Usaha Atau Keperluan Lainnya Nah Ini Tentu Saja Menjadi Berokasi Dan Kita Akan Tetap Pantau Terus Perkembangan Reformasi Yang Banyak Ditunggu Kiranya Seperti Yang Kita Harapkan Di 2023 Nanti Ada Dasar Yang Dipergunakan Untuk Melakukan Sistem Reformasi Pensiunan Barangkali Ini Yang Bisa Sampaikan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh